Malam om! Malam di, jangan lupa charger mobilnya, pakai PLN Mobile, mumpung lagi diskon. Makasih om! Pemerintah Desa Jombe Arum, Kejomotan Puger, Kabupaten Jomber, dalam hal ini mendapatkan tiga penghargaan sekaligus. Yaitu menduduki peringkat kedua dalam kategori pemerintah desa paling informatif. Kategori mengumumkan tingkat pemerintah desa hingga Pemdes dengan pelayanan informasi publik terbaik. Selanjutnya adalah kategori menuju informatif tingkat pemerintah desa yang disematkan untuk pemerintah desa Ampel, Kejomotan Wuluhan. Resep desa meraih banyak penghargaan lantaran komitmen Bupati yang menerbitkan Perbub No. 14 Tahun 2022 tentang pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemkap Jomber. Isinya mengamanatkan terkait dengan pelaksanaan keterbukaan informasi publik baik di Pemkap Jomber maupun di pemerintah desa. Sementara itu dalam kategori informasi kabupaten, kota, kabupaten Jomber kembali naik peringkat. Yakni menjadi kabupaten dengan keterbukaan informasi publik terbaik kelima di Jawa Timur. Penganugerahan kali ini menambah catatan baik Jomber dalam memberikan keterbukaan informasi publik. Karena sebelumnya, kabupaten Jomber hanya mampu menduduki peringkat ke-38 se-Jawa Timur pada 2020. Lalu hanya naik satu peringkat di posisi ke-37 pada 2021. Trend kenaikan secara signifikan terjadi pada 2022. Jomber mampu bertengger pada posisi ke-11 di Jawa Timur. Sebagai wujud dari semakin terbukanya informasi publik di Jomber, saat ini Jomber mampu menjadi kabupaten dengan keterbukaan informasi publik terbaik ke-5 di Jawa Timur. Keterbukaan publik tentunya transparansi ini adalah bagian dari keunggulan program, keunggulan yang akan kita loncengkan ke depan untuk Jomber lebih baik lagi. Terima kasih. Sesuai, Jomber keren. Assalamualaikum. Lebih lanjut, kuna mengembangkan PPID Kabupaten Jomber dan PPID Desa. Pemgap Jomber juga bakal mengadakan kegiatan untuk mengapresiasi dan memotivasi PPID pelaksana UPD, kejamatan dan kelurahan serta PPID Desa, yakni Lomba Keterbukaan Informasi Publik. Hediahnya akan diserahkan secara langsung oleh Bupati Jomber pada 12 Desember mendatai. Tim Liputan Jomber, 1TV, melaporkan. Di! Malam, Om. Malam, Di. Jangan lupa charger mobilnya pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Makasih, Om. Sampai jumpa.